Di video kali ini saya akan memanfaatkan solder bekas dan juga kabel tembaga akan kita rebah menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk kalian yang memiliki banyak sekali lampu LED yang sudah rusak di rumah, kalian bisa mencoba trik seperti ini untuk mengecek lampu ini masih bisa menyala atau tidak. Atau untuk kalian yang ingin memperbaikinya, mungkin cara ini bisa sangat bermanfaat. Oke, seperti apa caranya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memanfaatkan solder bekas dan juga kabel tembaga akan kita rebah menjadi sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah chip dari lampu LED ini masih bisa menyala atau tidak. Jadi, ini bisa sangat mempermudah untuk kawan-kawan yang ingin mencoba memperbaiki lampu LED sendiri di rumah. Oke, seperti apa caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Untuk bahan utama yang dibutuhkan, tentu saja disini kita membutuhkan lampu LED yang sudah rusak ataupun yang sudah tidak terpakai. Bisa kalian dapatkan di rongsokan ataupun untuk kalian yang memiliki banyak sekali lampu LED di rumah, kalian bisa memanfaatkannya. Oke, untuk bahan selanjutnya, disini kita membutuhkan solder. Untuk soldernya, terserah saja, kali ini saya menggunakan solder kayu biasa. Ini harganya sekitar Rp15.000-an saja ya, teman-teman. Dan untuk bahan yang terakhir, disini kita membutuhkan kabel tembaga. Kali ini saya menggunakan kabel tembaga dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm. 30 cm kurang sedikit lah. Oke, setelah semua bahannya terkumpul, langsung saja kita eksak. Langkah pertama, kita siapkan soldernya terlebih dahulu. Untuk baut yang ada disini, kita longgarkan. Kita buka sedikit. Selanjutnya, kita siapkan kabel tembaga. Kabel tembaganya kita lilitkan di sebelah sini ya, teman-teman. Setelah itu, kita kencangkan. Setelah ini merekat kuat, langsung saja kita tarik. Tembaganya ke sebelah atas, dan kita lilitkan di mata soldernya. Setelah saya lilitkan untuk yang bagian kanan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian ujungnya, ini kita potong. Langkah selanjutnya, kita siapkan tembaga lagi, dan kita lilitkan di bagian sebelah kiri. Setelah itu, tinggal kita lilitkan saja, berlawanan dengan arah dari lilitan yang pertama. Setelah itu, ini kita potong juga. Untuk kabelnya, tinggal kita jadikan satu. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi sebuah solder yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek lampu LED. Apakah lampu LED ini masih bisa menyala, atau memang sudah putus. Jadi, kita tidak pemberlukan baterai lagi ya, teman-teman. Kita hanya menggunakan alat ini. Tinggal kita tempelkan saja. Ini nanti jika lampunya masih normal, akan otomatis menyala. Dan jika lampunya memang sudah putus, ini tidak akan menyala. Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Kita colokkan soldernya ke listrik PLN, 220V. Dan ini sudah bisa langsung kita gunakan untuk mengecek lampu LED yang masih bisa berfungsi normal, ataupun lampu LED yang sudah putus. Ini masih menggunakan solder kayu biasa, yang sama seperti tadi. Dan ini di bagian ujungnya juga masih sama, rangkaiannya hanya seperti ini saja. Ketika sudah panas, ini tembaganya akan berwarna merah ke hitam-hitaman. Ini sudah bisa kita gunakan ya, teman-teman. Langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Akan saya fokuskan. Kalian lihat di sebelah sini. Ini nanti akan kita tes. Jika lampu LED ini kita tempelkan alat yang kita buat kali ini dan ini tidak menyala, artinya lampu LED ini kemungkinan besar putus. Dan jika menyala, artinya lampu LED ini masih bisa digunakan. Entah itu kalian gunakan nantinya untuk lampu emergency, atau kalian modif untuk sebagai center. Ini juga bisa. Langsung saja kita tempelkan. 1, 2, 3, dan hasilnya seperti ini. Oke, menyala. Tidak begitu terlihat di kamera, tetapi ini menyala ya, teman-teman. Kalian perhatikan di tengah-tengahnya ini akan ada titik putih. Nah, seperti itu. Akan saya coba matikan lampu utamanya terlebih dahulu agar lebih terlihat di kamera. Kalian perhatikan titik tengah yang ada di lampu LED ini. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa terlihat, ini lampu LED-nya menyala. Dan untuk yang bagian ujung di sebelah sini, bisa terlihat ini tidak menyala. Untuk rangkaian seri, jika satu lampu LED ini mati, akan mempengaruhi keseluruhan lampunya. Jadi, keseluruhan lampu ini akan otomatis mati juga, karena arusnya akan terputus di bagian tersebut. Dan untuk cara mengatasinya, kalian bisa menggunakan alat yang kita buat kali ini. Tinggal kita tempelkan saja di bagian ujung. Bisa terlihat, di bagian tengah ini kan menyala ya, teman-teman. Kalian cari saja lampu mana yang mati. Oke, mantap sekali. Dan semisal jika lampu yang ini yang mati. Ini bisa kalian copot saja, atau kalian congkel dengan menggunakan silet. Kemudian kalian solder. Kalian gabungkan antara kutub positif dan juga negatifnya. Itu nanti akan otomatis menyala lagi untuk lampu LED yang merek Cina seperti ini. Ini sangat mudah sekali untuk diperbaiki. Atau jika kalian ingin yang lebih awet, bisa diganti dengan lampu LED yang lainnya. Ini tinggal kalian copot saja. Kalian cari kanibalan dari lampu LED yang sudah rusak lainnya. Contohnya seperti itu. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Semoga video dari Inspirasi Usaha kali ini bisa sedikit menambah wawasan untuk kawan-kawan yang awam tentang dunia kelistrikan seperti ini. Oke, teman-teman. Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Ini adalah cara paling mudah untuk mengecek lampu LED masih menyala atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.